Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala inilah malam hari ini kita mari lanjutkan pembahasan kodimah ilmu-ilmu syari'i untuk pengantar studi ilmu-ilmu syari'i kita masih membahas yang berkaitan dengan ilmu-ilmu hadis di pertemuan sebelumnya kita mengenal tentang ilmu-ilal dan juga ilmu-tahri'i hadis saat ini kita akan membahas yang disebut dengan ilmu-rijal wa al-jarhi wa ta'adil ilmu-rijal para perawi hadis dan juga jarah dan ta'adil jarah dan ta'adil ini membahas para perawi ya apakah dari sisi apa namanya keadaan ya diri mereka itu apakah ada kececatan ya ataukah tidak ya ataukah memang ini semuanya berdasarkan pendapat para ulama yang ahli yang mengenal para perawi itu ilmu ini dinamakan dengan ilmu-rijal ya itu kita sambungkan ilmu-rijal war-jarhi wa ta'adil dan juga dinamakan ilmu tobaqot ilmu tingkatan para perawi ada juga yang menyebutkan secara terbalik bukan ilmu jarhi wa ta'adil tapi ilmu ta'adil wa al-jarhi alasannya karena memang lebih mendahulukan kata yang lebih terhormat lebih mulianya yaitu ta'adilnya itu adalah menganggap seseorang itu benar ya menganggap seseorang itu amanah punya ketakwaan ya dia dipercaya ketika menyampaikan hadis itu ta'adil namanya kalau jarh itu ada kecacatan dalam dirinya yang membuat dia menjadi lemah dalam periwatan hadisnya itu ilmu ini ya berkembang karena tumbuhnya munculnya kebutuhan munculnya kebutuhan kepada ilmu ini di jaman atpa utabiin yang pengikut para tabiin kenapa tidak muncul di jaman para sahabat tidak muncul di jaman para tabiin ya tetapi justru di masa tabi utabiin ya disayah dadau mengkajinya dari sisi sejarahnya ya beliau mengatakan di anas sohabah jami'an ma'dulun karena para sahabat itu semuanya adil ya dalam arti mereka adalah orang-orang yang bertakwa yang dipercaya bitakdilillah ya dengan takdil dari Allah ya jadi mereka itu dianggap orang-orang yang apa namanya punya adalah ya punya adalah dan adalanya itu sehingga ini menjadi kesimpulan para ahli hadis bahwa sohabat itu kuluhu mudul sahabat itu semuanya adil dalam arti mereka punya adalah punya kelayakan untuk menyampaikan hadis ya percaya hadis-hadisnya ya karena memang dinyatakan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencucikan mereka ya tazkiah ya dengan tazkiah dari Allah dengan rekomendasi dari Allah ya itu sahabat itu begitu juga para tabiin mereka itu mendengar dari sahabat secara langsung ya nah tetapi ketika datang tabi utabiin mereka mendapatkan ya bahwa mereka itu meriwayatkan dari tabiin nah sementara tabiin itu tidak sama dengan para sahabat kalau sahabat tadi semuanya ada punya adalah ya kuluhum udul tetapi tabiin ini ada yang udul ada yang goirul udul sehingga memerlukan penelitian pitobakotit tabiin ya di dalam tingkatan para tabiin itu wadadadujatihim wasamaihim ya mendengaran mereka ya derajat mereka dari dalika ya kala ibn sirin rahimahullah ibn sirin berkata wallahi ma kunna nubali amman na'kudu hadal ilma hatta rakiba nas as-sohbah wadzalul faqulna sammulana rijalah kumankaran makbulan kumbil nahu waman kanan berdunan wadad nahu ya kata ibn sirin orang alihadis apa seorang tabiin atau tabiin ibn sirin tabiin tabiin demi Allah kami tidak peduli dari siapa kami mengambil ilmu ini sampai ada orang-orang yang apa namanya orang-orang yang sulit sulit dipercaya dalul inat iya dalam arti di kalangan tabiin ini ada yang yang orang yang tidak dipercaya ya tidak tidak aman ya dan juga ada melakukan kepastikan kepastikan ya sehingga kami harus berkata ya coba sebutkan siapa perowinya dari siapa menerima hadis itu sammulana rijalah ya jika dari orang ataupun para perowi itu adalah yang diterima kami akan menerimanya dan jika dia ditolak malah kami menolak ya oleh karena itu kami mengenal nama ilmu ini bahwa ini adalah ilmu rijal ilmu tebakot dan juga ilmu jarah watadil nah apa definisi dari ilmu rijal wal jarih watadil ini yaitu al-ilmu ladhi yubahatufihi ilmu yang dibahas di dalamnya dalam sifat para pembawa ya para penyampai sunnah ini watabakotihim dan tingkatan tingkat mereka watarihi wafayatihim ya sejarah wafat mereka karena dengan mengetahui kapan wafatnya nanti kita bisa menelusuri orang ini ketemu dengan atau tidak dengan gurunya itu ya kan kan orang itu bisa dicek ketika dia misalnya mengatakan saya mendengar dari pulang dicek lah sejarah hidupnya kapan wafatnya ketika dicek misalnya ketemu gitu ya itu bisa kemungkinan tapi kalau misalnya ternyata dalam sejarah hidupnya tidak bertemu ya otomatis dia itu berarti terputus sanatnya dan yang selain itu dari kabar-kabar mereka jadi kalau kita ingin menyebutkan yang dimaksud dengan ilmu itu adalah satu disiplin ilmu bukan maknanya itu mengetahui secara mutlak atau mengetahui dengan ilmu yang hakiki yang harus benar 100% tapi maksudnya disini adalah ilmu sebagai satu disiplin ilmu satu bidang ilmu yang disana tidak semuanya berkaitan dengan yang yakin tapi juga justru kebanyakannya zon juga yang kuat sehingga dikatakan ilmu yubhathu fihi jadi ada kata yubhathu fihi ya kahadihil umur alatihya sifat nakilis sunnah sifat-sifat para pembawa sunnah ini para perawi apakah mereka itu dipercaya ya disipati dengan kejujuran ya dunah ayasiru ilah darajat sikoh ataukah mereka apa tanpa sampai kepada darajat sikoh disini ada tingkatan ya nanti dalam jarak takdir itu juga ada tingkatan ya sikoh ini berarti berada di atas sid soduk sehingga nanti para ulama membuat tingkatan ini dalam menilai seorang purawih hadis hadis atau mereka disipati ya dengan kurangnya kekuatan di dalam menguasai hadis tersebut ya baik secara hafalan ya ataupun dalam hal tulisan ya karena dobti itu ada dobtu sadri dobtu kitab ya itu pengenalan ya apa yang dimaksud dengan ilmu rizal wal jarih watadil nah marotibu jarih watadil tingkatan jarah dan takadil ini wahadih sifat fi aglab biha ta'udu ilah salat hati aqsam sifat ini kepada tiga macam ya ya urun nakil salah sati aqsam andahu ikhman yagwan amin yagwan 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 jadi secara umum secara keumuman itu tingkatan itu tiga yang pertama mereka yang sampai kepada derajat sikok maka hadis mereka dinamakan hadis sohi ya nah ada juga diantara mereka yang sampai kepada derajat sidki soduk disebutnya para ulang menyebut dengan soduk ma'an naksid dopti disertai dengan kurangnya dalam segi hafalan kurang kurang sempurna kurang sempurna itu bukan kayak kita terlalu banyak salahnya misalnya ukuran dari 100 itu salah kita dari satu salah berapa kurang bisa jadi kurang sedikit sebetulnya sehingga wahadithum yusamal hasad hadis mereka dinamakan hasad atau mereka yang ada apa namanya ada kecacatan ya to'an ayat anu itu kan secara asal maknanya tusukan menusuk maksudnya ada kecacatan di dalam diri mereka itu yang terkena dengan to'an ini diantara berbagai macam nanti banyak dibahas dalam ilmu sholah hadis juga itu dibahas namaka bi'annaha imantakuna fi'aklil insan au fi'amalihi zahir au fi'tiqodihi au fi'zobdihi wa'naqsita zakurihi fa'adhi'an wa'ul matain ini banyak sekali ya diantaranya misalnya disebutkan dalam akalnya dalam amalnya yang zahir berkaitan dengan misalnya kefasikan ya atau dalam itikodnya dalam keyakinannya atau di dalam dobetnya ya kekuatan hafalannya atau kekurangan di dalam ingatannya ini macam-macam atau di dalam jahalahnya ketidak dikenalannya orang itu secara asal nah maka mereka itu hadis-hadis mereka itu dinamakan hadis daib dengan berbagai macamnya hadisnya dikatakan paling tinggi penilaian sikoh itu ya dikatakan dengan bentuk fiil tabdil isim tabdil misalnya malik asbatun nas malik itu adalah orang yang paling terpercaya ya dengan isim tabdil asbatu jadi sikot apalu tabdil sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad bin hanbal malik itu sangat atau paling sikoh paling terpercaya ini yang paling yang paling pertama kemudian yang kedua yang sifatnya diulang sama saja baik diulang lafadnya atau maknanya dengan lafad yang berbeda tapi maknanya sama jadi dua kali disebutnya kalau yang pertama kan pakai sim tabdil yang kedua ini tidak menggunakan sim tabdil tapi diulang lafadnya sikotun tiko atau diulang dengan maknanya lafad yang berbeda tapi maknanya sikotun tabdun ini adalah derajat yang kedua kama kan uyakulun pi sulaiman bin bilal bagaimana mereka mengatakan tentang sulaiman bin bilal mereka berkata apa itu al mushab al mushab ya jadi diibaratkan seperti mushab karena kuat hafalannya itu mushab dia itu mushab ini seperti mushab hidup di wasid kihi wati koti karena kuat hafalannya kejujurannya keterpercayaan ala-ala ya kisunahu illa bil mushab tidak disamakan kejujuran dengan mushab tingkatan berikutnya tidak diulang ini hanya dengan satu lafat misalnya sikotun atau sabtun atau imamun atau hujatun ya wahadihi min martabatin wahidah ala rojih menurut saya sudah tahu ini satu tingkatan mau disebut sabtun sabtun imamun hujatun dia sama satu tingkatan menurut pendapat yang lebih kuat nah ada pun sifat yang menunjukkan takdir ya sifat yang lain misalnya perkataan mereka hakim atau hafid ini berkaitan dengan tingkat keimaman mereka bukan dengan kesikohan ya karena bisa saja seorang itu adalah hafid tapi dia punya kecacatan dari segi yang lain misalnya seorang itu imam di dalam fikir atau dalam yang lainnya tetapi keimamannya berkurang di sisi yang lain ya karena manusia tidak ada yang sempurna ya jadi bisa saja dia dalam bidang tertentu dia adalah imam paling menguasai ya tapi di bidang lain dia lemah misalnya seperti kata imam Ahmad bin Anbal malik imam sunnah wal hadis wamnu uyayna imam munfil hadis walaysa imaman fi sunnah ya malik itu imam di dalam sunnah dan hadis ini kita bahas perbedaan hadis dan sunnah itu maksud sunnah disini adalah mengetahui manhaj nabi salallahu salam baik dalam akidah dalam ibadah ya dalam amal dalam ahlak sedangkan hadis disini adalah ya berita-berita yang disandarkan kepada nabi salallahu salam baik perkataan beliau perbuatan beliau makanya sunnah itu adalah hasil dari kesimpulan dari berbagai banyak hadis disimpulkan menggambarkan bagaimana manhaj nabi itu jadi untuk menyebutkan satu manhaj itu kan satu cara satu metode di dalam menjalani apa namanya dalam masalah tiga hal tadi itu tentu disimpulkan dari berbagai hadis sehingga imam malik itu imam dalam dua hal ini sedangkan imam dia imam dalam hadis tapi bukan imam dalam sunnah maksud sunnah sunnah fiku berkaitan dengan amalan tadi itu ya tidak seperti imam malik nah kemudian yang berikutnya tingkatan yang kedua yaitu kalau yang pertama kan sikoh sikoh juga kan ada ada tingkatannya lagi tadi ada yang diulang tingkatan kedua dengan soduk wadunah anyukoy adzalika anyukoy adzalika anyukol soduk pihadisihi soduk pihadisihi ahli baladihi au soduk pihadisihi anpulan au amin pihadisihi anpulan au makmun pinak lima salan ya kemudian dibawahnya lagi anyukol soduk berubah ma'ah dia soduk tapi dia kadang-kadang salah semua bak dahas soduk jadi bawahnya lagi jadi tanpa ada kata yang lain yaitu soduk saja atau dengan istilah yang lain mukolib hadis ya innoho yukolib hadis manroa ma'ahu ya jadi tidak tidak sempurna apalannya tapi mendekati kalau mendekati berarti tidak kekurangan disana ini 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 banyak sekali contoh-contoh yang memukakan nah kemudian yang ketiga itu tadi jerajat yang kedua itu berarti hadisnya hasan nah yang ketiga itu para perawid berarti ini jarah ya fitabir andali kalfad kati roh banyak sekali yang paling rendahnya itu dikatakan kazzab pendusta wadda' ya suhadis bahkan dajjal dajjal pendusta disebut dajjal ya umafihi labdul mubala minal khadib itu sebagai lafad diungkapan perbolik ya dalam bahasa Indonesia itu melebih-lebihkan ya dalam arti untuk apa namanya menyatakan ke luar biasaannya gitu dalam dusta itu dan yang semisalnya ya kazzab bantua dajjal cuma maka nak takir anisani kan yukol layu sawi apa itu falas atau apa itu awlayu sawi say'an awlayu sabi say'i ini gak dapat banyak ini juga sama ungkapan ungkapan ini kekurangan dalam sebagian sifatnya kekurangan sebagian sifatnya kemudian setelah itu kemudian setelah itu mana jadi ini istilah-istilah lapar-lapar tertentu yang sangat dalam kita harus Bergenal dari setiap para imam itu Punya istilah khusus Dan apa yang mereka maksud itu Ini perlu dikaji secara mendalam Dalam imam hadis Dan kadang setiap wali hadis juga Berbeda dalam istilah-istilah Tersebut Sehingga kita harus mengetahui juga Manhaj para alih hadis Bagaimana manhajnya Imam Az-Zahabi Nah ini dikatakan Oleh karena itu Sekelompok dari para ahli hadis Sebagian lafad itu Disepakati Kandungan lafad itu Lakin Al-Fadzah Jarhi Ya padahal dikamahkan Hampir mata batil wusto Ya subuh doktor Ya tapi lapat-lapat Dalam jarak ini Ya dan juga Di dalam Tingkatan pertengahan Ini sulit Sulit untuk di Apa namanya Ditentukan Ya ada pun lapat Di tingkatan pertama Ini memang Disepakati Yang di tingkatan pertama Itu kan berarti Kayak Yang simtabgil tadi Ya usah kurna Sambatunas Siko Ya Saptun Itu disepakati Atau yang di pertengahan Tadi ya Sodu Tapi kalau yang Apa di pertengahan Sulit justru ya Sulit Dan juga yang jarah Tadi itu Kadarika Al-Fadzah Bodor Dajjal Adi Mutafak Ini juga yang paling Bawahnya Disepakati juga Kemudian kita akan Lihat siapa Peletak ilmu jarah Wata Adil ini Yaitu Selain dari Para sahabat Tentu Hagal asal Lakin Analis Yutarjimun Disohabah Minwajin Ahor Wahuwa Itbah Yaitu Sohabat Di analisan Badantah Butasih Yatuh Layab Had Fijarihi Wataadiri Kalau para sahabat Karena tadi Sudah Diteshkiah Oleh Allah Tidak perlu Lagi Dicari Ketika Disebut sahabat Tidak perlu Lagi Diteliti Karena Emang Sudah Karena Kalau Diteliti Ya Sulit Makanya Sangat Banyak Para sahabat Itu Ratusan Ribu Dan Juga Beratikat Tikat Juga Para sahabat Di dalam Bersahabat Dengan Nabi Itu Yang sebentar Yang lama Sehingga Ada Doa Bit Di dalam Mengenal Para sahabat Itu Sehingga Mereka Membuat Tingkatan Tingkatan Ada Menyaksikan Peperangan Peperangan Lalu Padrin Ya Dan Seterusnya Bagaimana Menentukan Apa Namanya Sahabat Itu Tidak Bitul Awal Mana Yang Lebih Desa Dia Diketahui Bahwa Mereka Itu Menyaksikan Perangan Peperangan Dalam Sabda Nabi Disebutkan Namanya Itu Berarti Sahabat Kalau Tadi Dalam Sejarah Yang Ikut Perang Ini Siapa Berarti Sahabat Ada Juga Yang Disebutkan Nabi Tapi Mereka Tidak Populer Tidak Masyur Dengan Bersahabat Dengan Nabi Itu Tapi Memang Disebutkan Namanya Disebutkan Nama Dalam Hadis Yang Kuat Tadinya Kemudian Ketentuan Yang Ketiga Atau Disaksikan Oleh Sahabat Yang Lain Dan Juga Ada Yang Diantara Mereka Berbayar Di Bawah Pohon Bersahabat Dengan Nabi Kesaksian Sebagian Dari Mereka Kemudian Yang Keempat Yang Dia Itu Secara Jelas Mendengar Dari Nabi Dan Sahabat Dari Nabi Tapi Ketentuan Ini Ada Problem Dian 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 Min Kau Edil Salamah Anas Sahadat Alinsan Ala Ma'am Mila Mardudah Kalau Orang Bersaksi Terhadap Apa yang Dia Perbuat Itu Ditolak Tetapi Dikecualikan Dia Diterima Dalam Permasalahan Fiki Seperti Sahadat Nya Murdiah Anah Ado'at Masalah Ya Wanita Yang Menyusui Bahwa Dia Telah Menyusui Kesaksian Seorang Khadi An Nau Khada Hakama Fil Majalil Pulani Ini Contoh Contoh Sahadat Abad Tufail Amir Bin Al-Waf Bin Wasilah Disebutkan Dia Sahabat Yang Paling Terakhir Melihat Nabi Di Atas Luka Bumi Ini Dan Tidak Ada Yang Mengatakannya Kecuali Dia Setelah Kecuali Dia Itu Pendusta Sahabat Paling Terakhir Itu Butuh Fail Amir Bin Wati Wah Akhir Mandro'an Nabi Layakul Habadi Lakadi Wah Akhir Man Matam Sohaba Nah Itu Dari Apa Berkenalan Dengan Sahabat Para Ulama Yang Paling Menonjol Dalam Jarawa Ta'adil Ini Kalau Secara Peletak Itu Tidak Bisa Ditentukan Siapa Peletak Secara Individu Tetapi Mereka Menyusun Kitab Jarawa Ta'adil Ini Menyebutkan Para Porawi Yang Meletakkan Kaedah Untuk Ilmu Ini Seluruhnya Dari Tabi Tabi Karena Memangkan Tadi Kemunculan Ilmu Ini Ada Di Jaman Atba Tabi Karena Tadi Para Sahabat Tabi Belum Ada Kebutuhan Terhadap Ilmu Mereka Adalah Marik 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 Subah Bin Al-Hajj Subyan Al-Tawri Hashim Al-Wasiti Abdul Marik Bin Sobi Wanudora 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 Dan Yang Semisal Dengan Mereka Yang Telah Berbicara Dalam Jarah Ta'adil Dan Mereka Meletakkan Kaedah Kaedah Dan Disebutkan Juga Diantara Mereka Ada Abdurrahman Bin Abi Hatim Ar-Razi Dalam Mukaddimah Kitabnya Jarah Ta'adil Asro Fahum Awal Mentur Jimalahu Fi Mukaddimah Til Kitab Asro Ma'imatul Jarah Ta'adil Wa'awul Men Badabi Malik Bin Anas Ya Hawla Ihum Wadid Imi Jarah Ta'adil Awal Awal Malik Bin Anas Wah Al-Hula Mahu Jadi Imi Jarah Wa Ta'adil Ini Paling Awalnya Itu Imam Malik Bin Anas Bersamaan Dengan Yang lainnya Tadi Sehingga Imam Malik Itu Sangat Ketat Di dalam Mengkritik Para Para Suatu Ketika Ditanya Suatu hari Ditanya Tentang Hadis Yang Ter Apa Kalbalik Ini Anan Nabi Apa Kira Lahu Ya Abba Abdillah Miman Samitau Kualah Majerastu Safihan Kot Aku Tidak Duduk Bersama Orang Bodoh Sedikitpun Oleh karena Itu Imam Malik Tidak Pernah Apa Meriwayatkan Dari yang Doib Kecuali Dari Abi Umayyah Abdul Karim Bin Abil Muharik Walam Yakun Apa Itu Baladai Tapi Memang Memalik Ter Apa Namanya Tersipu Dengan Sholat Karena Saking Sangat Khusus Ini Fagor Marik Bihus Sholati Karwa Anhu Kodah Rojalu Kirum Wat Dalam Innam Ma Adrakan Nasmin Kalamin Al Ula Id Al Tahi Fas Namah Sita Wad Rojunu Yada Ulyum Nala Yad Dili So Al Sodri Fis Salah Lid Kaya Kul Kod Rok Tua Ku Aman Lai Tau Nan Ilmin Wala An War Orang Yang Paling Pertama Menulis Secara Usus Ilmu Ini Shabab Wah Kholifah Bin Hayat Syihul Bukhari Kholifah Bin Hayat Yaitu Gurunya Imam Bukhari Kholifah Bin Hayat Dikenal Dengan Syabab Syabab Gelarnya Dia Telah Menulis Dua Buku Yang Salah Satunya Dia Namakan Kitab Butob Bakot Dan Yang Kedua Dia Namakan Kitab Tari Dan Keduanya Telah Dicetak Dan Ditahki Yang Ditahki Oleh Akram Ridho Al Umri Kemudian Imam Bukhari Berikutnya Imam Bukhari Telah Menulis Empat Kitab Dalam Ilmu Jarawa Ta'adil Yang Paling Penting Adalah Tarihul Kabir Kemudian Tarihul Sogir Do'afa Ul Kabir Suma Do'afa Us Sogir Ketika Beliau Menulis Kitab Tarihul Kabir Beliau Menyusun Alar Rijal Tartibul Ma'ajin Dengan Susunan Huruf-huruf Rijaya Mujam Dan ini adalah Kitab yang Ditulis Pertama kali Dengan Mujam Urutan Mujam Hamus Alatartibul Huruf Sesuai dengan Urutan Huruf Baidam Mardu Ala Ishak Bin Roh Yah Atau Roh Hwe Ketika Menyodorkannya Kepada Ishak Inna Hus Sihru Dia Adalah Sihir Sebut Sihir Lihus Nitar Tib Hwas Yawati Karena Bagusnya Penyusunannya Ya Pembuatannya Dalam Pengumpulan Dan Pemisahan Faiutar Jimu Misalnya Dia Men Tuliskan Biografi Untuk Satu Orang Dua Kali Dengan Dua Nama Dari Namanya Satu Orang Faijalu Rojul Lain Wawwa Fil Wakil Rojul Wahid Awil Aks Ya Sebenarnya Dia Hanya Satu Orang Atau Sebaliknya Menyebut Satu Orang Dua Orang Lalu Kemudian Tetam Madarik Ibnu Abi Hatim Al-Razi Ya Kewa Tadabih Wata Bihahu Wata Tadabih Bada Dari Khotib Al-Baghdadi Khotib Al-Baghdadi Bimwadi Awham Mirjam Iwan Tafrik Wahu Matbu Maha Kitab Tarihul Kabir Dia Menjelaskan Waham Waham Tadi Imam Al-Fati Bal Bagdadi Disebutkan Namanya Sebagian Tapi Tidak Dituliskan Biografi Disinilah Tempatnya Menjelaskan Kemudian Setelah Itu Datang Datang Abdurrahman Menulis Kitab Dertadil Dan Menguasai Apa yang Disebutkan Oleh Membahli Dalam Tarikh Al-Kabir Dan Menambahkan Sehingga Kitabnya Ini Menjadi Kitab Rujukan Paling Penting Yang Paling Utama Dalam Bab Ini Kemudian Datang Juga Muslim Al-Hajj Dia Menulis Kitab Menyebutkan Menyebutkan Tingkatan Saja Lalu Datang Menulis Kitab Tarikh Thikot Begitu Juga Setelah Itu Datang Ibnu Adi Dia Menulis Diwan Al-Hafir Yang Besar Yaitu Kitab Kamil Fidu Afair Rijah Kitab Ini Diantara Kitab Adis Yang Paling Banyak Menguasai Biografi Tapi Ada Dua Problem Yang Pertama Bahwa Seorang Itu Tidak Kuat Di Dalam Bahasa Arab Ya Jadi Gaya Bahasanya Ada Kerancuan Banyak Kesalahan Tidak Sesuai Kaidah Yang Mengakibatkan Maksudnya Itu Tidak Jelas Dalam Fibadil Ahyan Jadi Siapa Namanya Ibnu Adi Ini Memang Ada Kekurangan Dalam Bahasa Kadang-kadang Kurang Jelas Dalam Uslum Yang Yang Kedua Yang Dia Mementingkan Sekalian Hadis Hid Daya Tabir Hab Badun Nas Munak Kabat Lakin Al-Wakim Minah Yatil Isnan Hid Tuti Rul Kitab Batuk Hab Biru Khaj Mah Wai Dara Fana Pulando I Fla Yuta Yirad Dikri Hadis Hid Ibadah Dari Jadi Memang Terlalu Apa Namanya Memperhatikan Haris Doib Jadi Kalau Orang Seorang Purawis Sudah Diketahui Kedua Ipannya Enggak Perlu Dituliskan Haris Haris Sehingga Ini Yang Membuat Jadi Bukunya Panjang Dan Jadi Besar Ukurannya Mengadak Kekurangannya Setiap Ini Tentang Sejarahnya Beliau Sangat Tapal Kapan Dicetak Tahkik Dimana Sangat Mengenal Kitab Kitab Ada Dulabi Menulis Kitabnya Kuna Wal Al Qub Kemudian Hafiz Induh Ibad Menulis Kitab Bisikot Kitab Mematrukin Wadu Apa Kemudian Memnasa Iy Dua Apu Mematrukin Wadu Ajli Wujli Kitab Rijal Istahal Terriwayah Liatida Lihi Wata Wazuni Tumaja Radian Kur'an Liatida Ashab Yahya Bin Main Ashab Ahmad Bin Hanbal Faya Tubun Anum Kalam Fir Rijal Wamin Haulai Radian Kur'an Yahya Bin Main Disa Kitab 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 Yahya Ibn Main Jadi Memang Tidak Menulis Langsung Yahya Bin Main Tapi Oleh Para Sahabat Dituliskan Perkataan Mereka Juga Ahmad Bin Hanbal Seperti Dari Dan Dicetak Su'illah 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 Yahya Bin Mahanim Itu Bukan Dia Sendiri Yang Menuliskan Tarikh Liah Bin Main Salah Satu Kutub Ada Tiga Buku Yang Dinamakan Dengan Nama Yang Sama Hilal Asma Rijal Iman Bin Mahmad Su'alat Abi Dawud Masail An Ahmad Nau'an Min Anu Talib Muttasun Bin Radil Amswar Ruhad Nau Yusama Bitarih Tarikh Naisabur Tarikh Aspahan Tarikh Jurjan Tarikh Khotib Al-Baghdadi Tarikh Bagdad Tarikh Dimash Ibn Asakir Itu Semuanya Tentang Rijal Jadi Ibn Hajar Juga Menulis Para Perawi Hadis Dari Empat Imam Ini Empat Imam Madref Abdu'l Al-Makdisi menulis kitab Rijal Kutubu Sitah Ini dinamakan dengan Al-Kamal Wahadar kida kitab Awalnya ini ya Abdul Al-Makdisi ini Rijal Kutubu Sitah Dituliskan Nah ini menjadi pegangan Liman roh Fa'akmalahu adadu minal aima Maka disempurnakan oleh Sejumlah imam Makula Oleh Hafidh Al-Mizzi Ditahzib menjadi Tahzibul Kamal Adqona wa abda'a Dia sangat Totalitas sangat Maksimal Sangat bagus Dalam penyusunannya Fa'yati birijal kutubu sitah Wa'idha asbaha ismu ahadim Kalau ada yang sama Tapi sebetulnya dia bukan Sama dari namanya Tapi beda Dan bukan dari Perawi Kutubu Sitah Maka dijelaskan Untuk membedakan Ba'yat tubuh amam Kalimat tetam yis Wa'ya rumuzu beriwaib Fil kitab Jadi Membohari Merayatkannya Dalam Bidau Tirmidhin Nasai Gemajah Sesuai dengan kitabnya Ini menjadi Rujukan paling besar Untuk Rijal kutubu sitah Wa'kut iqtah Nanas Subfil Masyriq Walmagrib Binayah Fa'iqo Timur dan Barat Sangat Memening Mementingkan Kitab ini Sebagian orang Menghafalnya Ya Dan ini sudah Dicetak Nah Kemudian Dari Tadhibul Kama itu Diringkas oleh Imam Azhahabi Di dalam Kitabnya Tadhibut Tadhib Tadhibut Tadhibnya Sudah Dita Diringkas Diringkas Lagi Oleh Khojroji Kitabnya Itu Oleh Tadhib Nah Itu ya Kemudian Datang Lagi Ajar Dia Meringkas Tadhib Dengan Ada Penambahan Dari Dari Azhahabi Di dalam Tadhib Dalam Kitabnya Tadhibut Tadhib Ini juga Sama Namanya Kalau Sebelumnya Tadhibut Tadhibut Tadhib Ini agak Beda Ada Jadi Sebelum Ibn Hajar Dia Meringkasnya Dalam Kitabnya Sendiri Takrib Para Probi Itu Kemudian Sangat Berpegang Secara Mutlak Sehingga Istah Istah Al-Imam Zahabi Bin Jina Bihad Dal Ilmi War Raufi Adadun Kabir Mula Minha Kitab Kasyib Mula Khosfi Adil Kabir Tarajim Ito Arak Terijal Kutub Sita Adalah Zair Kasyib Ada Kasyib Terbang Terbang Al-Hotin Kadar Dika Mizan Uli Tidal Al-Hodafi Salah Satu Alap Dalam Mizan Uli Tidal Itu Menyebutkan 3600 3600 Rajul Muta Kalampihi Tarihul Islam Mugrad Hada Minha Kutub Mislu Kitab Beribad Fitari Yad Kurbi Aydan Kalamp Rasan Mislu Kitab Teskir Atul Ufad Subay Kual Inad Dhabi Wafari Sada Lama Jadi Imam Lebih Sangat Luas Sehingga Dia Disebut Sebagai Panglima Dalam Ilmu Jaraw Tadil Karena Saking Banyak Karya Yang Bila Tulis Ada Juga Toba Khot Imam Muhammad Misal Al-Ketir Wakili Muhammad Umar Matruq Semen Jantar Tadil Padahal Pakan Amin Menyat Tadil Hak Fid Muhajar Istan Bih Tis Rota Kib Al-Mans Masa Al-Fa Kitab Lisan Militar Hizmi Zan Id Dal Jadi Mbah Mbah Jari Lebih Banyak Meringkas Dari Sebelumnya Sehingga Justru Itu Memudahkan Untuk Kemudian Dalam Praktik Penelusurannya Itu Sehingga Jadikan Pekangan Beringkas Juga Apa Yang Ditulis Oleh Amin Az-Zahabi Apa Tadi Mizan Nul Itidal Dengan Nama Kitab Lisan Nul Mizan Ibnu Mulakin Balkini Setelah Ibnu Hajar Kemudian Muridnya Sahawi Ya Juga Terkenal Dalam Ini Banyak Resail Perhatikan Tentang Sejarah Biografi Para Perawi Ini Terkenal tentang ilmu jarawat takdir ini Rijal walau alhamdulillah